Kenaikan harga cabai merata terjadi di berbagai daerah, tak terkecuali di ibu kota Jakarta. Seperti di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, harga cabai rawit merah telah menembus 150 ribu rupiah. Padahal sebelumnya masih berkisar 80 ribu rupiah per kilogram. Sementara harga cabai rawit hijau kini 70 ribu rupiah, naik 10 ribu rupiah dari harga sebelumnya. Mahalnya harga cabai membuat masyarakat mengurangi pembelian cabai. Imbasnya mahal harga cabai ini akhirnya ke masyarakat. Tadinya yang beli 1 kilo jadinya cuma 1.1 per 4. Udah gitu aja mas. Jadi imbasnya sangat mengganggu lah ya. Ya kalau mahalnya mahal banget ya belinya palingan setengah, seperempat gitu. Di Pasar Wonokromo, Surabaya, harga cabai rawit dijual 90 ribu rupiah hingga 100 ribu rupiah per kilogramnya. Akibatnya sejumlah pedagang terpaksa mengoplos cabai rawit dengan cabai lalap dan cabai kering yang kualitasnya di bawah cabai rawit. Tingginya harga cabai membuat omset pedagang menurun hingga 50 persen. Karena gak kejangkau harganya, penjual kemahalan, jadi harus dioplos pakai cabai lalap sama cabai keriting. Sementara terkait melambungnya harga cabai di berbagai daerah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Perwakilan Surabaya, Sabtu pagi menggelar sidak. Sidak ini dilakukan secara serentak untuk mencari penyebab tingginya harga cabai rawit di pasaran yang membuat cabai jenis lain juga ikut naik. KPPU menilai ada kejanggalan pasokan petani dan rantai distribusi dari petani hingga ke pedagang yang membuat harga cabai terus naik. Langkah COVID yang kita lakukan adalah kita akan melakukan pemeriksaan terkait dengan apakah ada kendala atau masalah dari sisi pasokan atau kendala-kendala lain. Karena kita mengetahui bahwa komoditas atau tanaman cabai ini sangat terpengaruh, dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan juga kondisi hama. Hasil sidak ini akan dijadikan rekomendasi kepada pemerintah untuk turun tangan, menjaga pasokan, dan memutus jalur distribusi agar harga cabai stabil. Tim Liputan melaporkan untuk NET.